Halo teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, Alhamdulillah Di video kita kali ini Kita akan melakukan review Sebuah karya yang telah kita bangun Atau yang telah kita buat ya Jadi, di belakang saya ini Sudah ada sebuah Meja osin ya Nah, jadi sebelum kita Melakukan review Saya sedikit akan menjelaskan Terkait dengan meja osin ini Jadi, mungkin teman-teman Di luar Sulawesi itu bertanya Itu diperuntukkan Untuk apa gitu Jadi, meja osin ini Diperuntukkan untuk menyimpan Bahan makanan atau Jamuan-jamuan berupa kue Di kegiatan-kegiatan Besar seperti Acara pernikahan, acara hakikat Dan lain sebagainya Nah, yang menarik Di meja ini karena Kita bangun menggunakan Besi Ya, kalau dulu-dulunya Menggunakan kayu Kemudian Dialasi dengan triplex Nah, kita mencoba Berinovasi Bagaimana supaya Meja osin ini bisa kemudian Tampil lebih menarik lagi Jadi, alasnya kita Menggunakan kaca Dan di dalam kaca itu Kita Menaruh atau menyimpan Lampu variasi Seperti itu Jadi, dia akan menyala Nanti kita akan Nyalakan teman-teman Nah Untuk lebih jelasnya Langsung saja kita melakukan Review Teman-teman Simak terus videonya Sampai selesai Dan Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Agar Perkembangan video Atau Inovasi-inovasi Yang akan kita lakukan itu Lebih berkembang lagi Dan semoga 24 Oke, teman-teman Sebelum kita lanjut Kita Lihat dulu ya Nah, ini bukan Dukes ini Sebenarnya Ini bukan Mopi Oke, lanjut Kita ambil Jatuhkan dulu Nah Perkembangan Ini Yang pertama Tentu kita bertanya ya Teman-teman Spesifikasi ukuran Daripada Karya ini Atau produk ini Jadi spesifikasinya itu Ya Panjangnya ini Teman-teman Memilih ukuran 120 cm Ya Kemudian Lebarnya Kesini Itu 50 cm Kemudian Untuk tinggi kakinya ini Ke belakang ya Tinggi kakinya ini Merupakan 25 cm Ya Itu ya Jadi spesifikasi ukurannya Seperti itu Nah Untuk bahannya Silahkan Disiapkan Pulpen Atau Alat listnya Teman-teman Untuk mencatat Berapa kira-kira Total Anggaran Yang kita Butuhkan Untuk Memiliki Meja osin Seperti ini Oke Yang pertama Rangka ini Kita menggunakan Besi hollow Ya Jenis galvanis Jadi Jenis galvanis ini Tidak mudah berkarat Teman-teman Ya Ukurannya itu 3x6 Jadi agak tebal Ya Dia ketebalannya 0,8 Sengaja kita Menggunakan yang Paling tipis Supaya Tidak terlalu berat Ketika kita Ingin memindahkan Atau mengangkatnya Seperti itu Kemudian Papan Untuk meja atasnya Ini Kita menggunakan Kaca akrilik Ya Jadi tidak mudah Kecah Teman-teman Untuk ketebalan Daripada Kaca ini Itu Kita gunakan 3mm Ya Mohon maaf Teman-teman Untuk Rangka tadi Ini Ya Harganya itu Kalau di tempat Kami Itu Sekitar Rp155.000 Perpasang Ya Rp155.000 Kemudian Untuk Akriliknya Ini Sendiri Ya Untuk ukuran Seperti ini Rp50.000 X Rp120.000 Ini Dia Di harga Rp143.000 Ya Nah Kemudian Untuk Papan bawahnya Ini Yang motif Granit Ini Itu Sebetulnya Triplex Teman-teman Ya Kita Menggunakan Triplex Ukuran Atau Ketebalan 4mm Ya Harganya Itu Rp60.000 Perlembar Kemudian Untuk Les kacanya Ini Ya Teman-teman Untuk Les kacanya Ini Penahan Kacanya Supaya Tidak Jebol Turun Itu Kita Menggunakan Kanal C Aluminium Ya Kanal C Aluminium Dia Harganya Rp25.000 Perpatang Kemudian Tulanteng Ini Ya Supaya Ketika Ada Beban Ya Ini Tidak Jebol Jadi Kita Kasih Penahan Pelanteng Ini Dan Bahannya Ini Menggunakan Besi Naco Ukuran 12mm Ter Dia Di Harga Rp30.000 Perpatang Nah Kemudian Untuk Laminasi Wellfever Daripada Multi Pack Di Dalam Ini Kita Menggunakan Wellfever Motif Granit Ya Kemudian Harganya Rp35.000 Nah Kemudian Lampu Hias Ini Ada Lampu Hias Ya Teman-teman Mungkin Tidak Terlalu Tentara Lampu Hias Kita Simpan Di Dalam Kaca Ini Supaya Nanti Bisa Apa Namanya Memberikan Cahaya Ketika Meja Ini Kita Gunakan Seperti Itu Dia Diharga Rp70.000 Kemudian Untuk Cet Ini Kita Menggunakan Cet Tiga Lapis Cet Dasar Cet Inti Dengan Pernis Nya Teman-teman Masing-masing Satu Jenis Cet Itu Dua Lapis Jadi Cet Dasarnya Ini Kita Menggunakan Produk Dari Sinkromet Cet Dasarnya Ini Memang Berfungsi Untuk Merekatkan Antara Cet Inti Dengan Apa Namanya Merekatkan Cet Inti Dengan Besi Jadi Cet Ini Cet Inti Ini Tidak Mudah Terkelupas Meskipun Kita Gores Tidak Mudah Terkelupas Teman-teman Kemudian Untuk Cet Intinya Ini Kita Menggunakan Pentas Supergloss Yang Warna Gold Atau Guni Emas Ia Diharga Rp40.000 Nah Cet Dasarnya Tadi Diharga Rp55.000 Per Militernya Kemudian Untuk Pernis Supaya Diharga Antara Antara Gores Kita Menggunakan Pernis Atau Clear Dari Merek Nippon Harga Perkalinnya Itu Rp150.000 Nah Untuk Pengencet Atau Tinnernya Itu Kita Menggunakan Tinnar A Yang Super Ya Teman-teman Nah Itu Tadi Bahan Yang Dan Harga Yang Kami Sampaikan Dalam Membangun Atau Membuat Sebuah Media Mesin Seperti Ini Nah Kalau Kira-kira Kita Jumlahkan Dari Mulai Rangka Sampai Clear Ya Ia Di Angka Rp813.000 Ya Itu Untuk Bahan Belum Masuk Kokus Kerjanya Jadi Ongkos Kerjanya Itu Sebetulnya Relatif Teman-teman Harga Kita Berapa Kira-kira Waktu Yang Kita Gunakan Dalam Membangun Meja Ossin Ini Kita Kalpulasikan Dengan Ongkos Kerja Nah Terkait Dengan Ongkos Kerja Untuk Kita Dalam Membangun Ini Tidak Tahu Untuk Daerah Teman-teman Sekalian Kita Mematok Di A Di Harga Rp200.000 Peribadi Nah Oke Itu ya Terkait dengan Spesifikasi Anggaran Dan bahan Yang kita Gunakan Teman-teman Nah Untuk Saya mencoba Untuk Menyalakan Teman-teman Lampunya Mudah-mudahan Kelihatan Di kamera Nah Ini Jadi Ini Lampunya Saya Matikan Lampunya Dulu Teman-teman Semoga Nah Seperti Ini Jadi Lampunya Ini Akan Menyalak Seperti Ini Dan Ada Setelannya Teman-teman Ya Nah Oke Di proyek Kita Kali Ini Apa Namanya Konsumen Memesan Meja Osin Seperti Ini Sebanyak 6 Unit Teman-teman Ya 6 Unit Jadi Kalau Kita Kalikan Dia Diangkat Dengan Untos Kerja 1 Juta 13 Ribu Satu Unit Ini Kali 6 Berarti Ya Teman-teman Bisa Apa Namanya Diplaskan Sedikit Berapa Total Biaya Yang Harus Dikeluarkan Oleh Wotsman Untuk Mendapatkan Meja Osin Seperti Oke Mungkin Cukup Sekian Dulu Teman-teman Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Remedensi Untuk Teman-teman Dalam Membuat Sebuah Kandia Atau Sebuah Produk Ya Maaf Bila Ternyata Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh